Dua Ada gak ada Tetap apa aja ada 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 Udah gak jaman Puasa-puasa keluyuran Penin disini Ngabukurit bermanfaat Ditambah ngobrol Bareng host yang imut lucu Di global TV Ramadhanmu pasti seru Ada gak ada Tetap apa aja ada 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 Yeay, alhamdulillah masih puasa di bulan remaja Yeay Ebi Ebi Aduh ujing ala Ebi, ala Ebi Oh, oh, oh Ujing ala Ebi, ala Ebi Au, au, au Ujing ala Ebi, ala Ebi Au, au, au Ujing ala Ebi, ala Ebi Di situ kan banyak beli, jangan di situ main bola aja Tapi Ebi kalau tidur salah, kalau main bola salah, semua salah mulu Ini kan tempatnya luas kalau Ebi mainnya di situ nanti itu peri... Pak, jangan di om Irfan pecah gimana? Tapi Tante, Ebi itu main bola untuk mengisi waktu luang Kalau tidur-tidur doang nanti Ebi gak dapat manfaat dari puasa loh Nanti kalau misalnya main bola ternyata Ebi aus gimana? Yang minum Ini kan mengisi sampe nanti beduk maghrib Terus abis itu kalau misalnya olahraga aus minum Ya iyalah nanti biar kuat puasanya sampe buka lagi Eh ada om Irfan Om Irfan dari mana? Itu gudang berantakan banget Emang di situ Itu gudang banyak banget mainan Ebi berantakan banget Ebi belum beresin lagi om Irfan Ini Ebi ambil di gudang tadi Nah itu dia, Ebi olahraga Katanya tadi main-main di sini takut pajangannya om Irfan pecah Terus abis itu katanya main bola itu untuk ngisi sampe nanti beduk maghrib Kalau aus minum Ya gak apa-apa lah Gimana sih kok malah gak apa-apa? Gak boleh dong Ebi Ngisi waktu itu bagus Tapi harus tetap disesuaikan juga dengan keadaan Tapi gak apa-apa, Ebi kalau mau main bola tunjukin dong kehebatan Ebi main bola Tuh, janggu Baba ayo Hati-hati-hati Ayo Tuh Bola-bola Bola kaki bukan basket Cepak bola, cepak bola Yaudah Ebi tunjukin Bentar, bentar Itu kaki Om Irfan Jangan sini nak Siapa bilang ini kaki Apa dong Ini gawang Eh, sebetulnya pas Itu kaki ketawa semuanya Iya harusnya gitu Biar lucu kan Disorot lagi Disorot lagi Terang, terang, terang Jangan kosong lagi Ayo Ebi Ayo Ebi Gak gak disorot om Enggak gak disorot Gak disorot-sorot Gak disorot-sorot Musik Masa Tadu, tadu, tadu Masa Cowok modeling Fashion dance Bola juga dong Fashion dance Musik Apa, 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 apa Ayo Gak 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 Ini bukan lo banget Kan katanya bola Pada saat lo abis fashion Abis terlalu gaya-gaya pake bolanya Ngedance nya jangan lupa dong Musik Ini dia Irfan Hakim Situ Tante Indri Tante Indri Tante Indri Tante Indri ngapain Tante Indri Ayo dong Tante Indri gak punya kehebatan apa-apa Puisi tentang bola Hah Masa begitu Oh udah dorso kali aku Bola Bola Bundar bentukmu B.O.B.O.L.A. Bola Satu kata yang terdiri dari empat huruf B.O.L.A Dibaca Bola Eh Puisi apaan gitu Bola Kenapa sih bola-bola dari tadi Enggak Om sebenarnya tadi tuh kita tuh mau ngajarin Abby tuh fashion show Seharusnya kita tuh tanya sama yang ahlinya Gini aja deh Apapun juga gak apa-apalah dijalani tapi Harus maksimal ya Tante Indri ya Betul kayak Om kan dulu fashion dance nya juga maksimal kan Om Iya Jadi berani tampil Yaudah nanti takut kita ada tamu Aduh Ini siapa sih ada mobil Ini ada kereta Ada kereta Ini kita rumah ada kereta apa gimana sih Enggak Ini bunyi mobil Ini bunyi mobil sport Hah Ini bunyi mobil sport Orang kaya Bi Hei 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 ibu Pada puasa gak sih kok seger-seger amat Iya dong Masa puasa harus lo yuk Boleh duduk gak sih Boleh 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 Eh ada filosofi gimana kalau kita ngobrol di ada ngobrol Ada 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 Aja Tidak 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 Enggak sih kita bareng-bareng semuanya Bertiga Ketigaan ngumpul Mas kemarin kesini katanya minggu depan mau ketemu istri pertama Oh iya Ntar malam 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 Kita kan manusia kan bisa berencana Tapi kan semuanya kan mungkin ada halaman Ntar malam Ntar malam Boang bulu ah Mas kita percaya gimana nih Enggak aku puasa Kok masa boang bulu sih ih Iya bisa aja Ntar malam aku ketemuan kok Beneran Di mana Di Makassar Kamu ke Makassar Pesawat jam berapa ke Makassar 11.30 Berapa 11.30 Malam Berarti ketemunya besok dong Ya besok lah Berarti suami lagi ada disana sekarang Iya sekarang Kamu pergi sendiri Gak dijemput Ya dijemput loh Mas aku gak dijemput sih Gak dijemput ke Jakarta Enggak Ya ampun Kok gitu ya Bo ya Ini agresif banget Iya ampun Posesif deh orangnya Kompor-kompor ya Bo Harusnya ya Bo Namanya juga istri-istrinya ada di Jakarta Paling gak dia dateng ke Jakarta Jemput bininya baru ke Makassar bareng-bareng Harusnya begitu Ini nyamperin kesana Enggak kan sebagai istri yang baik Hei jangan kompor dulu Si Kak Irwan rumpi banget nih kayak mama komplek deh ah Emang ini Emang ini ketua mama komplek Enggak Sebagai istri yang baik Jadi kan Mengunjungi kan Gapapa kan kita yang muda Emang gak rebel Disana kan Dia lebih lama disana Sedangkan kamu disana aja Harus jalan sendiri Menteng koper sendiri Suryano Sidang izin poligami Biar Sofi dan Ridowati akan dipanggil Emang pakai sidang segala ya kalau poligami Ya iyalah Dimana Di Papua Kenapa dia pakai negeri Bukan kan sidang itu kan poligami kan harus Semuanya untuk persetujuan Untuk kelayakan Jadi nanti biar supaya Bla 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 nya gak berantem Oh jadi maksudnya Tarno Ini kan dibilangnya Apalah apalah Dibilangnya kan untuk kelayakan dan persetujuan Katanya pertama waktu mau nikah udah ada persetujuan dari istri Berarti harusnya gak perlu ada sidang dong Enggak Jadi gini Itu kan nikahnya resmi ya Bukan nikahnya kan bukan siri atau bukan apa Jadi harus ada sidang Gimana nanti Itu kan di sidang itu kan bicarakan Misalnya nih Yang istri Suami istri Sebelum menikah sama aku Ini mempunyai bla 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 Setelah menikah sama aku Mempunyai ini ini Jadi kan semuanya harus jelas Khusus untuk hartanya ya Jadi pembagian hartanya Iya juga itu Terus juga kelayakan Terus juga semua-semuanya deh diomongin disitu Oh gitu Berarti kaya banget Suryano ya Enggak sih biasa-biasa aja mak Gue kalo gak keung gak dua ya Bo ya Enggak bukan itu juga sih Lu mah gak dukung Lu mah gak dukung Rempong Oh gitu Jadi akan ada sidang Kapan sidangnya? Kemarin sih harusnya tanggal 24 Tapi karena udah banyak yang tau Jadi rame banget Jadi gak nyaman ya gitu Jadi mungkin diundur gitu Oke Nah sekarang kan puasa sudah Sepuluh hari Belum pernah sahur sama suami Belum Ya ampun kok gitu sih suaminya Lompi banget sih Umi Panjung Sedih banget ya Bo Paling gak Dari sepuluh hari itu Lima hari di Makassar Lima hari di Jakarta gitu ya Bo Kalo pacaran aja nih Kalo lagi pacaran Punya gebetan lagi Pasti lima hari lima hari Bo Eh Bi Ebi Ebi Kalo mau gak denger ya gak usah disini Enggak sih Eh jadinya sepuluh hari sepuluh hari disana Enggak Jadi tuh suami aku baru kemarin ke Makassar Jadi dari lebaran dari puasa pertama masih di Papua Sekarang sibuk banget Oh jadi istri Jadi harus rajin bekerja karena istrinya dua Oh bener-bener Eh ngomong-ngomong Dari istri pertama udah ada anak belum sih Udah dua Dua kenal sama kamu juga Kenal dong Namanya siapa Rani sama Fatan Rani sama Fatan Dikenalkannya sebagai apa Ya anak lah Enggak ke kamunya 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 dikenalinnya sebagai apa ke mereka Ya awalnya sih manggilnya tante ya Tapi setelah udah menikah manggilnya bunda Bunda jadi bunda Dedi Mama 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 Dedi bunda Oh seru juga ya Seru juga Mau gak coba Maksud lo Tapi Alhamdulillah lah gitu ya Yang penting kedepannya baik-baik aja Rukun-rukun aja ya kan Nah ini membicarakan soal ada dua Ya kan Kita juga akan mengundang ini yang Sama isi kedua juga Bener ini kita panggil ini dia Maggie Wow Putusnya 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 Sekarang putus Besoknya Menyesal Hari malam Hari ini putus Ya putus aja Hii 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 12 tahun yang ini baru berapa minggu sebulannya tapi 12 tahun kan sempet divorce ya bisa balik lagi bisa berapa lama ke pacarannya putus nyambung satu tahun setengah hampir dua tahun apa yang membuat nikah lagi banyak cerai sebulan 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 bukannya sebulan enggak satu tahun setengah hampir dua tahun bukannya kalau udah cerai kalau mau balik lagi kita harus nikah dulu sama orang lain lu mau ya gitu ya enggak emang bener kan itu kalau kalau sudah talak tiga kalau satu bisa tapi kalau kalau tiga harus ngurusin talak apa sih jadi sempet satu tahun sampai dua tahun iya 2011 sampai 2013 enggak jadi begitu enggak jadi kenapa sih enggak lebih juga suka talak malah eh kalau ngibadu SMA ya kau nyata-nyata tembak-tembak nyata-nyata nggak diterima tapi tolak-tolak aku izin ke gudang ya Iya sih tapi beresin ya banget ya udah datang tabela dan ternyata hai 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 dua tahun sempet berpisah ya dulu pisahnya kenapa pisahnya karena itu dia nggak enak maksudnya eh terlalu disudutkan gitu terlalu banyak oleh publik terutama jadi medial karena pemberitaan-pemberitaan-pemberitaan-pemberitaan iya rumah gimana sih terus kayaknya intinya gini kalau istri kedua itu kan dibilangnya istri yang merebut suami orang perempuan yang merebut suami orang merusak ya image-nya merusak rumah tangga orang lain padahal kalau kita koreksi dan kita sadari justru itu melengkapi kekurangan dari istri pertama loh sebenarnya sebenarnya yang namanya manusia itu enggak ada yang sempurna jadi mungkin kekurangannya dari yang pertama itu ada di aku mungkin kekurangannya aku ada di yang pertama setelah aku pelajari setelah aku rasakan gitu ya itu bener sih kalau misalnya nih satu kurang lengkap lengkapi sama dua eh kurang lengkap juga kalau masih memutuskan nambah satu lagi untuk lebih melengkapi satu lagi ya rela enggak 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 egois ya boh hahaha enggak tahu juga sih kok yang kedua alam gua mau ngikutin satu tapi yang mau digituin karena gini ya lihat kondisi juga ya kalau mampu kalau mampu dan memang ada sebabnya sebenarnya kan poligami itu diperbolehkan sepengah tahun aku itu karena ada sebabnya apabila istri tidak bisa memberikan keturunan pada suami apabila misalnya istrinya sakit sehingga tidak bisa memberikan nafkah salah satu alasannya kebutuhan laki-laki lah ya dan banyak hal lagi yang memang kalau kita pikirkan secara logika yang memang masuk akal gitu ya memang memang boleh masa laki-laki enggak punya keturunan tapi kan sekarang ini banyak sekali poligami yang disalah artikan gitu maksudnya menikah eh hanya karena ya memang suka dan cinta bukan karena memang ada kekurangan dari istri yang pertama kalau meski wil melakukan itu karena apa kalau kata dia sih itu dia salahnya bukan karena kekurangan dari istri yang pertama karena cinta baru-baru tahu sekarang sekarang ini atau waktu udah mau dinikahin udah udah nikah aku tahu oh gitu jadi makanya kalau misalnya aku dibilang merebut suami orang misalnya ngerusak rumah tangga orang lain aku tidak merasa merusak gitu kan kalau merusak berarti aku menghancurkan rumah tangga Oke ya udah nanti kita akan tahu apakah proses kau sekarang udah rukun ya perubahan-perubahan Om yang harus kita tanyakan itu juga dan juga tadi udah bisa nyambungnya karena apa banyak saya akan kita gali dari seorang Maggie begitupun dan bela Sophia tapi kita mau ingat juga untuk pemirsa bahwa kita ada quiz nih silahkan telepon ke 021-536-7799 betul atau lima tiga enam triple tujuh double sembilan ya makan jangan kemana-mana tetapi ada aja berikutnya Kepada istri tua Tanda sayang padamu Oh kepada istri muda I say I love you Senangnya dalam hati Kau beristri tua Seperti dunia Ada yang punya Kepada istri tua Tangan sayang padamu Oh kepada istri muda I say I love you Kalo AA ganti Kalo AA diganti kata-katanya Kepada istri tua Tanda sayang padamu Oh kepada istri muda Tunggu transferan Tapi tau gak Tips sih Ada satu tips sih Supaya awet muda itu apa coba Jadilah istri muda Muda terus Tua Eh tapi ngomong-ngomong tadi Ini Maggie Kalo ini kan dari awal Udah rukun Kalo dulu sama yang pertama Sempet cekcok dulu gak awal-awal Aku sempat menangis melihat beritanya aku menangis sekali Awalnya sembunyi-sembunyi soalnya ya Berapa lama sih sembunyinya Maggie Jadi Waktu Jadi ketemunya itu Jadi bukannya Waktu itu kan sempat ada salah satu infotainment gitu dengan statementnya Mengatakan bahwa Dan juga dengan pernyataan Barohimah Tapi di Kayak jadi Jadi salah gitu loh penjelasannya Katanya Maggie Menikah dengan Kiwil Karena harus mempertanggungjawabkan Bayi dalam kandungan Itu salah Anakku nonton itu salah banget Gitu Jadi yang benar adalah Pada saat itu Pertemuan saya dengan Barohimah Barohimah sedang mengandung anak kedua Saya mengandung anak pertama Itu pada saat dia 7 bulan Aku 6 bulan Nah berarti kenal sama istri pertama itu berapa lama dari pernikahan? Ya udah lama ya Dikurang aja dari itu Jadi langsung kenal dari awal? Enggak Nah itu berapa lama? Setelah udah nikah Setelah udah nikah baru Setelah udah nikah baru Nah kalau misalnya Maggie kan berarti kan merasa disudutkan sama media Kalau Bella seneng kan ya disudutkan media ya Biru biru Gimana nanya? Eh Gimana? 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 Makin disudutkan ya beritanya makin mencuat lah Semakin disudutkan berita lu semakin nalih Gara-gara tadi gue bilang gini Ih Kak Irvan sama Indri kalau puasnya itu gak semangat ya Gak gigit Ayo dong tanya gue yang menggigit gitu Ayo kan ditanya kalau lu seneng kan Jadi semakin banyak haters itu berarti fans lu ya kan? Iya dong Udah nambah hatersnya Enggak tapi ramadhan hatersnya berkurang malah Ya sayang banget ya Karena edisi ramadhan aku pun juga Assalamualaikum Tapi aku lihat kamu yang pake baju warna kuning ya Yang semuanya kerudunya kuning-kuning Oh iya Apa kuning-kuning Yang dibilang badababa badana gitu Oh iya gitu Aku baru nonton itu Gini ya Terus ada gitu Ah lu cia pake baju warna kuning gitu Langsung aja kita nampangin dia yang sempat menjadi istri kedua Nah kalau Maggie tadi sempat berpisah dengan siapa suaminya Kiwil Iya Tapi bersatu kembali Oh lu jangan gitu dong siapa suaminya Enggak gak Dia semua tipi ada loh Iya 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 Enggak maksudnya tiba-tiba lupa gue mau ngomong sama misi mau rangkir Mukanya kan mirip Nah ini kalau Maggie sempat berpisah tapi bersatu kembali Nah yang ini udah jadi istri kedua sang pejabat tersebut Udah berpisah eh bermasalah lagi Kenapa ya kita pagi nih dia Melinda Hai Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Halo Mainin dong mainin Silahkan dudukmu Aduh puasa-puasa ngegosip Jangan gosip Jangan gosip Makanya bukan gosip Kayaknya temanya salah nih Kan gue udah gak jadi bini kedua Gue pulang aja Eh mantan bini kedua Gue bilang pernah jadi Pernah jadi Oh jadi Oh baiklah Jadi ada pengalaman ada yang lagi jadi Yang gak pernah jadi Bukan gosip Ini cuma ini Klarifikasi Ngobrol ngobrol Kan katanya kalau bulan puasa itu gak boleh gosip Jadi giba Bener Kalau gak ada orangnya kan ini ngomongin orangnya depan mata Entah ya kan ada orang yang ngabeng Iya Kenapa sih sewot banget emang Lagi gak ada pasangan Iya maklum 4 tahun Nomor 5 tahun Aduh Cucol ya bo Cucol ya Cucol Oh Cucol dan Cucol Pendengarannya kalau puasa gitu ya bo Cucol Maklum Neng bentar lagi kan mau puasa Iya Buka puasa Mau buka Kita mengundang yang sedang menjadi istri kedua dengan yang pernah menjadi istri kedua Betul Kenapa sih kemarin tuh bercerai Hah Ada tau gak ya Ketauan ya Sebentar Anak gue nonton gak nih Kalau anak gue nonton kesian Jadi tadi di backstage ya Melinda bilang sama gue gini kan Eh Indri apa kabar Jangan nanya-nanya soal itu ya Gue gak mau ditantang soal perceraiin Terus gue ngapain dateng kesini Kita gak dikasih tau ya Gak gue gak gue dinebak nih dari awal gini Oh ada Bella Sofi ada Maggie Hmm gue tau nih tentang poligami pasti Nah lu sendiri melihat poligami gimana Melihat poligami Memang dalam hukum agama islam memang Diperbolehkan Memperbolehkan Tapi Siapa sih yang mau diduakan Lah lu menduakan orang Makanya segi A akan ngerti nih A dalam agama islam Siapapun wanita tidak akan pernah mau namanya diduakan Tapi kalau memang sudah jalan hidup dia Sudah takdirnya harus menjadi istri yang kedua Dia harus bisa menerima Menerima dalam segala hal apapun Tapi namanya manusia tidak akan pernah hadir Oke dibilang A A misalkan adil punya istri kedua Gak akan pernah adil Hanya Rasulullah yang adil Manusia tidak akan pernah bisa adil Amin amin mabuk Iya betul tapi emang adil itu relatif Adil itu gak berarti dengan jumlah yang sama Sekarang ini oke istri pertama misalkan Dibilang mobil ini Itu belum tentu adil juga Karena pasti ada yang tersakiti Emang itu yang dirasakan kemarin Emang gada-gada mobil kemarin Kan di bilang istri pertama di beli mobil ini Sekarang kita lagi bunting 6 bulan Tiba-tiba itu bukan anak kue Anak haram Oh itu Oh itu bener Oh itu bener-bener Ibu Sudah gitu selingkuh mulu pak Makanya laki-laki kalau punya duit begitu tuh Bel hati-hati Katanya memang kesetiaan seorang perempuan itu di uji ketika dalam keadaan miskin Tapi kesetiaan seorang laki-laki di uji ke dalam keadaan kaya Ya betul Gini A Kemarin Neng kan lagi keluar kota gak perlu sebut ya Tiba-tiba Nah Neng sekarang tuh Neng kasihan Pak Deddy tuh lagi sakit Jangan sebutin nama Jangan sebutin nama Oh iya maaf Kalau ini ngomongnya emang Deddy Suryano Iya Lu kan namanya Abiyarin aja Buruh Amat lu juga pernah tau Ya udah Tapi kalo namanya Deddy jangan ya Banyaknya namanya Deddy Deddy Eh banyaknya namanya Deddy Dia kayak gini Bagaimana kalau suami gue kayak gini yah bisa Nah itu dia Eh jangan-jangan gitu Jangan-jangan dong Jangan-jangan Coy ambil 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 jadi yang ketiga coy Makanya itu kebayang Yang kedua yang kedua aja nyere hati disuruh jadi yang ketiga enggak enggak Kan ibaratnya Kak Melina Kebayang Melina mungkin karena lu taruh berkuar-kuar sih Gini dong Apik, gem, kalem Aduh salah pak Maaf ya pak ya Alhamdulillah pas saya masuk ya di istrinya Si Bapak Ono yang kumisan Pada di Saya duduk manis jadi istri Awalnya gitu Enggak ada emang karena Ya tau sendiri karena dasar penyanyi dangdut Ketahuan di pengadilan rame Wawancara pada dateng Wartawan pada dateng Makanya kalau mau jadi penyanyi dangdut biar rame Dan yang paling sedihnya lagi nih Karena kalau kita lagi nih ya rata Saya bilang bukan hanya penyanyi dangdut Banyak di luar penyanyi dangdut Jadi istri berdua dan jadi mamah muda Jangan dibilang jadi penyanyi dangdut Imagenya kayaknya penyanyi dangdut Jelek banget Akhirnya jadi pisahnya tuh karena apa kemarin tuh Hah? Mungkin karena lagu lu kali cinta satu malam Oh indahnya cinta satu malam Buatku ngelayan Buatku ngelayan Buatku ngelayan Buatku ngelayan Sudahlah ya Hei Ebi Main bola lemes Suruh tidur lemes Maunya apa sih? Ya iyalah Wal tidur lemes Kalau tidur buat tenaga bukan tidur Ebi Tadi semangat-semangat main bolanya Sekarang kenapa jadi tidur-tiduran lulusi Ntar gak dapet pahalanya Nah kalau itu gimana Loh kan bukannya bulan puasa tidur itu ibadah Tapi lebih beribadah lagi berpahala lagi Ebi kalo bangun sambil baca Quran gitu Ebi penentukan males Terus ngapain keluarnya udah di kamar aja Gak mau mau disini Ebi kan lagi ada tamu Ebi Ebi Om Mirvan ajarin aja aja Om Mirvan teleponin Ustazhanya ya Males Ebi Males-males ya gak mau Udah 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 Ebi lihat persediaan makanan kita buat Buka puasa Ebi sini Ebi Lihat nih Ada makanan apa aja Sini-sini Oh gak ada Ada buah-buahnya juga lu Nah ini kan emang menari kemarin Iya tapi ini belum dibuka-buka Mau dibikin apa bentar ya Ini dari puasa pertama kan Ebi Yaudah tapi kan Ebi tuh lagi males om Ngapa-ngapain Om Mirvan teleponin bentar Ebi mau diajarin siapa sekarang Teleponin siapa sih Ustazah aja deh Ustazah Pasti penonton juga males-males sekali Ya kan penonton kan Penonton di rumah kan Banyak nomornya ya Ini Nyambungnya dimani kabelnya apa gak ada Ini Assalamualaikum Ustazah Iya betul Iya Irvan ini Ebi Males-malesan ngajiknya Minta diajarin ya Ustazah ya Iya Iya Suruh istirahat Suruh istirahat Suruh istirahat dulu Suruh tiduran dulu Mau ngomong-ngomong istirahat dulu Ya udah Ya Ebi nya lagi marah-marah mulu Ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Udah Ebi biarin disitu Om kan kalo tidur bulan puasa kan sunah Udah disebutin juga dari tadi Sok sunah lu Sabar pak Terus kasih minum nih Tidurnya di bulan puasa itu dapet pahala ya Ebi ya Lanjut 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 Ebi muncul buat apa sih sebetulnya Emang capek aja om Mau ngadu sama om aja Mau ngomong pembicaraan kita aja Kita lagi ngobrol Ebi muncul Yaudah om Mending istirahat dulu aja Astagfirullahaladzim Yaudah ntar kita lanjutin lagi Kalau gitu om di kamar aja Ebi Yaudah jangan kemana-mana ya Tetap di Ada Ada aja Ada bayanganmu Ada bayanganmu Setiap mimpiku yang indah Bayanganmu selalu datang Ada bayanganmu Jadikan aku yang kedua Buatlah diriku bahagia Walau ku tahu Takkan pernah Kumiliki selamanya Jadikan aku yang kedua Buatlah diriku bahagia Walau ku tahu Takkan pernah Memiliki selamanya Suara iye Eh kursinya jadi dua Kok mengkar kursinya? Makanya Padahal biasanya gue disitu jatoh-jatoh Kembali lagi di Ada Ada Aja Nah karena ini bukan talk show biasa berarti memang hadikan bintang tamu yang gak biasa juga Betul ini mungkin ada apa hubungannya antara Biala Sophie kemudian Maggie dan juga Melinda ternyata Baru sadar ada bedang merahnya ya Apanya? Pernah pernah sama-sama pernah menjadi yang nomor dua Ada yang masih dan yang pernah Ya sudah Ya sudah Sudah Rasanya Ya tanya aja lu enak aja Enggak enak 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 Uh Saya minta maaf, dan mungkin saya pernah menyakiti istri yang pertama karena saya menjadi yang kedua, saya minta maaf. Ketemu gak sih? Oh gak pernah. Terus gimana minta maafnya? Kenapa? Ya saya, ya seperti di posisi sudah. Jadinya kan di media juga bisa nonton. Maaf, maaf, maaf. Jangan bilang artis doang, saya hanya pekerja seni kok. Cucok. Bose. Eh, terus minta maaf deh cuma diinfo teben doang. Sekarang ini lagi sama Mbak Rohimah udah baik, tapi memang dari awal ketemu sampai terakhir kemarin ini, melalui proses panjang ya yang kita umroh bareng dan segala macem. Untuk bisa menyatukan artinya untuk bisa saling mengerti satu sama lain. Mengerti aja dulu, kalau ikhlas itu kan mungkin susah ya. Cuma ngomong ah gue ikhlas, saya ikhlas kok itu gampang. Tapi kalau dari hati itu. Karena bibir sama hati beda ah. Berarti beda gitu dong, bibir sama hati beda ya. Bibir sama hati beda ah, gak bisa. Oke gue ikhlas, ikhlas, bla bla bla. Tapi hati semuanya. Yang gue heran, yang cuap-cuapnya itu para istri kedua gitu. Mengatasnamakan istri pertama. Dan menuduh istri pertamanya gak ikhlas. Pada mereka yang melakukan itu. Bagaimana tuh anda sebagai suami kedua? Silahkan pergi. Masuk. ... Tahu saja. Eh, kamu bisa jasri itu. Tahu salam barang-barang2. Silahkan. 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 Masuk. 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 Kok Ebi lemes banget sih kelihatannya. Masuk aku sendirian tuh, Ben. Iya betah udah nungguin disana. Emang dia jam segini jamnya lemes makanya aku panggilin Ustazah disini. Tadinya emang minta ngajarin Ebi. Tapi kebetulan nih ada temen-temen saya juga lagi dateng. Kayaknya perlu dijelaskan sesuatu. Oh gitu ya. Tapi kebetulan ini perumahan-perumahan cerdas semua disini baik-baik. Amin. Tapi yang paling penting ini calon pemimpin bangsa nih ya. Jadi kuasanya aku kasih tau yang kuasa ya. Ebi itu nanti kasih tau Ustazah. Ini Ustazah dateng buka aja saling juga. Ebi salam. Kata Ustazah kenapa lemes. Ustazah. Ebi ngontuk Ustazah. Ini ntar lu cacau ngapain dateng ke sini? Ebi daripada Ebi lemes-lemes. Apa sih Ebi? Mendingan kita beli takdil aja yuk. Gak pari beli tajil ya dulu. Beli yang tajil aja kamu mah. Iya kan kita enganan abang-abang takdil. Eh tapi di rumah Ebi kan belum bikin minum. Ebi bikin teh dulu. Ayo cepetan Nabi. Iya bentar kamu tunggu dulu di sini bareng Ustazah ya. Tunggu dulu di sini ya. Ya ada Ustazah Asri Ivo di sini Alhamdulillah. Ustazah maaf nih lagi ngumpul. Maaf juga. Lagi Arisan. Ini mereka punya kesamaan. Gimana kalau kita buat Arisan ya Pak? Eh dulu pernah. Aku dulu pernah. Arisan. Istri-istri kedua. Oh iya. Saya tanya masanya kayak gimana sih. Istrinya. Iya jangan disebut. Istrinya. Nah ini tuh Pak para istri kedua. Ada yang memutuskan sudah berhenti saja. Ya katanya takut. Bukan takut menyakiti. Udah menyakiti juga. Bahkan saling menyakiti. Kalau Melinda. Iya kan. Lu disakiti lu menyakiti juga. Istrinya gini lah Ustazah ya. Dalam pernikahan. Menikah itu kan laki-laki kalau untuk. Susah sekali untuk meminta izin kepada istri yang pertama. Jadi mesti dilihat dulu. Tujuan pernikahan dalam agama Islam. Dalam surat Adrum ya. Waman Kana Min Ayati. Jadi sesungguhnya tujuan dari pernikahan itu adalah supaya litas kuno. Supaya memberikan ketenangan. Ya ketentraman. Tentraman. Jadi tujuan dari pernikahan adalah supaya yang menikah ini tentram. Kalau menikah justru jadi rusuh. Jadinya tentram. Boleh dilihat tujuan dari pernikahannya. Landasan pernikahannya karena apa? Karena kalau landasan pernikahannya karena kerupawanannya. Manusia itu tidak selalu rupawan. Kalau kedermawanannya tidak selalu dermawan. Kalau kekayaannya tidak selalu hartawan. Jadi menikah itu pertama di landasan harus karena Allah dulu. Karena Allah kepengen beribadah. Maka nanti Allah akan menjaga pernikahan kita. Nah bener. Ibu. Maaf Ustazah. Maaf Ustazah. Niat saya memang menikah. Kemarin itu menikah sama mantan suami. Niat saya memang bener-bener ibadah. Ya kan. 6 bulan pernikahan kita adem ayem aja. Tidak ada gosip sana sini. Karena tidak ada sampai lagu saya naik aja. Gak usah hubungannya sama ini. Dan rumah tangga aja fokus jangan dihubungin sama karir. Oke maksudnya amanah. Tapi tiba-tibanya pas saya hamil. Ya kan. Anak tidak diakui apakah itu tidak sakit hati Ustazah. Ya mustah dilihat dulu ya manusia ini kan. Terus melihat suami selingkuh lagi enak gak Ustazah. Jadi manusia ini punya kebebasan untuk memilih. Dia mau taat atau dia mau jahat. Ya jadi kita gak bisa memaksa orang. Karena memang Allah memberikan manusia ini. Dia mau taat atau dia mau menjadi maksia. Tapi salah satunya ramadhan nih. Ramadhan kan artinya kan dari bahasa siam. Siam itu artinya kan menahan. Nah manusia itu diajarkan manusia untuk menahan. Segala kemauan-kemauan hawa nafsu. Dan belajar menghadapi gangguan-gangguan dari luar. Sebetulnya gak dilarang ya untuk mempunyai istri lebih dari satu. Asal syarat-syaratnya dan kemampuannya cukup. Sebenarnya kalau sebelum hukum poligami dalam Islam ini. Sebelum jauh-jauh sebelum itu banyak sekali yang melakukan poligami. Bahkan bukan empat tapi empat puluh. Bahkan empat ratus, empat ribu. Islam justru mengatur. Tapi Islam tidak pernah menganjurkan. Apalagi mewajibkan setiap laki-laki itu poligami. Kalau kita melihat ke Rasul. Rasul pun mempunyai istri kedua setelah istri pertama pun meninggal ya. Betul kalau kita rumah tangga Rasulullah. Dengan Umu Khadijah 28 tahun. Rasulullah melakukan monogami. Sampai Umu Khadijah wafat. Dan sampai lama sehingga para sahabat kekhawatir. Karena melihat Rasulullah begitu cinta kepada Umu Khadijah. Usianya 15 tahun. Tapi memang Umu Khadijah ini perempuan yang hebat. Perempuan yang taat. Yang begitu taatnya patuh kepada suami. Mandiri secara ekonomi. Yang lebih cerdas. Tapi mampu mendidik anak-anak yang menjadi ahli surga. Soalnya ada yang ngomong katanya. Poligami itu sunnah. Nah kalau melihat sunnah. Kalau kita melihat perkawinan kedua memang. Dengan Umu Aisyah ini kan baru perkenalan. Tapi belum hidup serumah. Justru Rasulullah menikah yang kedua. Itu istrinya Umu Saudah. Yang umurnya sudah lanjut. Dan anak yatimnya banyak. Dan tujuannya pun bukan untuk hawa nafsu. Tapi untuk. Jadi poligami ini dilakukan melalui Rasulullah. Bukan oleh Rasulullah. Artinya sebagai pembawa risalah. Melalui. Melalui bukan oleh. Kalau melalui itu sebagai pembawa risalah. Harus memberikan hukum seperti ini. Dan mencontohkan. Bukan datang dari hawa nafsunya. Terkadang disalah aktifkan. Disalah gunakan. Nah ini ini. Teriakan, teriakan. Boleh. Boleh. Boleh kok. Sebetul-sebetul biar ada. Atau. Sebetul-sebetul. 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 Ebi. 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 Masukin teh celup. Tapi kok airnya nggak jadi tetes. Ya iyalah yang kamu celupin. Gimana sih ini tehnya di sini. Tak ininya di sini. Gimana dong bisa. Emang yang dicelup apanya. Ebi. 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 Ebi pun nggak bisa air dingin. Harusnya air panas. Ebi itu mau apa sih? Udah lah Om Tante. Ebi itu salah mulu. Ebi kadang-kadang. Cukup. Udah. Udah gini. Ebi mau dibikinin ini. Minuman. Tiba-tiba kita masuk di dapur Ebi. Hei. Atau. Makan, 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 makan. Makan. Minum, minum, minum. Makan, 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 makan. Minum, minum, minum. Habis makan harus. Minum. Udah. Ebi disitu aja ya siap-siap beli tajil kek sama bebeknya Ya pergi pergi dulu sama mereka Waalaikumsalam Nah mumpung Ebi sama bebenya pergi mendingan adik-adik Caca, Caca, Caca Caca pergi Adik-adik di rumah bareng juga ibu-ibu di rumah Yuk kita bikin minuman khusus buka puasa hari ini Dan namanya adalah Kurnia Orange Tea Wow Dari namanya saja nih Dari namanya saja sudah segar Kurnia Orange Tea Tea, tea, tea Kalau 3 tiga Kalau 3 pohon I said tea Tea, you said Oh yeah Yes, I'm sorry It's okay No problem Kurnia Orange Tea Tea, tea, tea Tea, tea, tea You said three Yes, tea Of course, together Oke Kurnia Orange Tea Kita harus siapkan yang pertama adalah sirup kurnianya ya Sirup kurnia yang terbuat dari 100% gula murni Dan juga cocok dicampur dengan berbagai macam varian minuman dingin lainnya Dan tidak hanya itu saja sirup kurnia ini kaya akan rasa aroma kualitas dan memenuhi standar nasional Indonesia Ada es batu, ada teh tawar, jadi teh tawar ini sudah disiapkan, ada orange juice, yang pastinya harus ada sirup kurnia Caranya gampang banget om Dimana sih caranya Sekarang om masukin es batunya Oke Nih om pakai penjepit om, biar kerenan dikit Oh ada penjepitnya Oke Masukin es batunya Berapa banyak? Pokoknya lumayan banyak esnya Mungkin satu biji aja Eh, tapi banyak Ah sepulazim tuh kan jadi jatuh Om mau es batunya sampai jatuh Udah? Oke Sudah gini Oke, benar om Oke, terus Setelah itu tuangkan teh tawarnya ke dalam gelas Iya nyonya Tunggu, yang cantik Yang cantik nuanginnya pelan-pelan Bisa pelan-pelan gak om? Ini udah pelan-pelan Pelan-pelan om Om pelan-pelan terus Terus, terus Banyak, yang banyak Lagi Terus, terus om Terus, terus lagi om Dikit lagi om Dikit lagi Masih, masih Terus Udah Terus Masukin om Orange juice nya Orange juice nya masukin Seberapa banyak? Yang cantik, pelan-pelan Yang cantik Harus pelan-pelan Jadinya nanti percampurannya tuh jadi bagus Pelan-pelan di tengah Di tengah Di tengah Oke Terus Cantik Lagi Lanjut Oke Wow Wow Lagi Lagi dikit om Udah teh nya sudah Orange juice nya sudah Selanjutnya Yang terakhir adalah sirup kurnia Wah ini nih yang melengkapi kesegaranya Sirup kurnia Lagi Terus Om Yang cantik Yang cantik Harus di tengah-tengah Pelan-pelan Pelan-pelan Terus Terus Om Bagus Duh Besok gue pegang periwitan kali ya Duh Om Belum jadi Dari warnanya aja Bagus Belum jadi om Ini dulu Biar cucu Terus udah gitu Udah om Ditar om Daun mint Cari yang seger dong Yang bagus Anggap aja bagus Ini nih bagus Bagus Oke dan sudah jadi Ini dia Kurnia Orange Tea Wow Ini segar banget Kesegaran keluarga Adalah Sirup kurnia Nah Pak Mirsa Kita mau bikin ini yang banyak nih Buat teman kita Jangan kemana-mana Tetap di Ada-ada aja Ingat mati Ingat sakit Ingatlah Saat kau sulit Ingat-ingat Hidup Cuma Satu kali Berapa Dosa kau Buat Berapa Sampai 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 Tak terpajam dan hati menggumal Di ruang rindu kita bertemu Jadi ada, ada aja Apa aja, ada Bisa aja, ini beneran harus diluruskan sebetulnya ya Orang ngomong, saya melakukan poligami karena sunnah rasul Ya sebenernya yang paling mengemukkan rasulullah itu paling utama apa? Kejujurannya, keadilannya Lihat aja sebelum Muhammad SAW menjadi nabi, sudah terbergelar al-amin Ya kan kejujur dan kedamaiannya Jadi sebenernya kalau mau ngomongin sunnah, ya bagaimana ahlaki rasulullah Jujurnya, fatonah cerdasnya, kabliknya, amanahnya Ini mah kalau dianggap sunnah ya, poligaminya diambil Jadi poligami ini Jujurnya enggak, justru mengakukan poligami tanpa sebuah kejujuran kadang-kadang seperti itu Iya, karena poligami dilihat oleh nafsunya laki-laki dan emosinya perempuan Jadi sebagai umat Islam kita harus belajar bahwa poligami ini sebenernya boleh Tapi kegiatannya tidak umum, tindakannya khusus Kayak orang pergi haji kan sebenernya wajib, tapi wajib bagi yang mampu Nah ini mampu disini harus dilihat Jadi jangan sampai pihak perempuan atau pihak laki-laki ada yang dirugikan Dan mampu ke dua belah pihak ya Ya mampu itu bukan hanya secara materi, tapi juga memiliki kemampuan leadership Ya pemimpin, laki-laki itu kan kawamun, dia memimpin dirinya, memimpin keluarganya Kalau dirinya gak bisa dipimpin gimana keluarganya Kalau memang sudah terjadi sebuah rumah tanya ada poligami istrinya misal dua atau lebih Ada kewajiban gak antara istri pertama dan istri selanjutnya itu saling mengenal dan juga saling rukun? Oh jangan kan istri pertama istri kedua, sesama muslim aja kita harus bersaudara Apalagi ini sudah ada hubungan ya Iya harus rukun harus, tapi memang tidak mudah Jadi karena poligami ini tidak untuk semua perempuan, tapi spesial kasus Jadi poligami ini sebenarnya solusi, jangan dijadikan masalah Tadi Maggie menyebutkan, katanya hadirnya istri kedua itu justru dianggap melengkapi kekurangan dari istri pertama Bisa jadi, bisa jadi karena Islam ini membawa rahmat bagi seluruh alam Sebenarnya memberikan solusi kepada pelakunya sebenarnya, bukan untuk malah membawa mudarat Jadi sebenarnya kita harus melihat dulu hukum-hukum, hak dan kewajipan Sebenarnya perempuan harus tahu juga hak-haknya apa, jangan hanya kewajipannya aja Tanya dong Bella Ada yang mau ketemu sama istri pertama Tuhan, bumi banget Masya Allah, itu kan sebuah keagungan ya Apa yang akan ditanyakan pertama gitu tanya Enggak, jadi gini, jadi Bella ini sedikit bingung ya Jadi kan Bella sih sampai detik ini sih gak ada masalah apa-apa Tapi mendengar mereka-mereka ini ya mungkin udah lama gitu ya Jadi Bella, gimana ya Bunda ya caranya untuk kedepannya Bella bisa terus rukun, damai seperti ini Seperti sekarang di awal-awalnya Pertama, lurusin niatnya karena Allah Lurusin niatnya karena Allah, terus apa? Buka hati kita, jangan sempit Buka, kalau hati kita lebar semua bisa sampai di hati kita Dan fokus kepada kebaikan-kebaikan orang yang akan kita ketemui Jadi jangan lihat, oh nanti kalau ini gimana Jangan buruk sangka, jangan buruk sangka Karena disini suka bikin kita ragu, suka bikin kita nakut-nakut Padahal sebenarnya itu gak ada Terus ini saya, kan ini gak boleh Katanya gini, dijanjikan surga bagi perempuan yang siap dipoligami Itu tuh berarti bagi yang si istri tua, istri muda dapat pahala yang sama juga atau gimana? Saya kok belum menemukan itu ya Ada yang ngomong seperti itu Tapi sesungguhnya gini, perempuan yang saleha itu Kalau dia sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, taat Dan suaminya redo kepada dia Maka dia tuh setelah wafat boleh masuk pintu surga lewat mana yang dia mau Gak usah nunggu jadi istri tua ulur Gak harus lewat poligami kan Poligami ini kan tadi saya bilang emergency exit Kayak sekarang Irfan, mau gak naik pesawat masuknya lewat emergency exit Gak mau Makanya Jadi tidak untuk semua perempuan Dan juga tidak untuk semua laki-laki Karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi Betul Tadi ada yang aku ucapkan Bener gak tuh Ustadzakan? Aku so tau banget ya Kalau misalnya laki-laki tuh salah satunya boleh berpoligami apabila istrinya tidak bisa memberikan keturunan Ada beberapa pemicunya sebetulnya Memang diperbolehkan apapun alasannya diperbolehkan Boleh pokoknya poligami ya Eh boleh diapel sama Al-Quran ada sama Allah boleh Aduh berarti hati-hati Tapi tadi dilihat Tapi tadi dilihat Jangan dilihat oleh emosinya kerempuan Aduh Ada M lagi Ada M lagi Barang-barang yuk Barang-barang yuk Barang-barang yuk kita joget goyang Ebi Ayo ayo Budi-lui Ini ada Jadi ada Ubi sama Ebi Ada dapur Ebi Sama Ebi gak usah Ebi Ayo 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 Kembali-lui Di mana? Bagaimana? Kucing Allah Ebi Allah Ebi Allah Ebi Makan, 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 makan Minum, 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 minum Makan, makan, makan Minum, minum, minum Habis makan harus minum Gak kuncin lagi Ebi 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 gak kuncin lagi Ya, udah? Udah? Sebenernya sekarang mungkin Ebi udah gak pusing Betul Yang pusing, aduh kucing pala bela Pala bela Oh 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 kucing pala bela Mulai pusing ya? Mulai bingung ya? Bukan bingung Ini tuh kenceng banget Belah gini, belah gini Aduh kok yang gua udah ribut-ribut Terus gimana nasib gue Ebi Ebi Bantuin Ebi 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 Cuma ngeliat, ih kalo cari buku kayak begitu kayak Ebi, salah. Tapi kalo misalnya Ebi nakal emang harus malah marah. Engga. Udah gak boleh marah-marah. Kan Ebi gak nakal. Ini kuasa gak? Mau micu marah-marah juga gak boleh juga ya Ustaz. Ebi udah kue tante kesel, tante panas nih panas. Eh tadi bawa kue banyak-banyak buat Ustaz aja sama Ebi. Makasih, baik banget. Darmawan sekali. Nih biar gak panas diademin aja baru-baru. Ebi. Yaudah gini, tante Ebi panas. Kalau panas biar Ebi ademin. Tante panas, yaudah kita ke Adem Saricinkuk. Ayo. Tau saja. Tante Putri. Hai tante Putri. Tante Putri, apa kabar? Aduh, Ebi gimana sih ini tante Inti kan lagi panas. Maaf Putri, Putri lain kali besok jangan di sini ya. Di penonton aja. Di sini bahaya. Ini gimana tante Inti panas dah. Ini tante biar Adem, tante harus minum Adem Saricinkuk. Ini jadinya Adem Saricinkuknya. Betul. Oh Ebi ini mah tante tau. Tante mana suka beli Adem Saricinkuk yang kaleng sama yang botol. Iya ini Adem Saricinkuk supaya tante lebih Adem dan hatinya jadi lebih tenang. Gak cuma itu tante. Pas ibadah puasa. Terus misalnya tante kan sahur pola makannya gak seimbang. Sering makan gorengan. Padahal tante berminyak. Itu kan bisa membuat tenggorokan sakit dan panas dalam. Minum ini aja biar gak terkena gejala panas dalam. Oh gak hanya itu aja Ebi, tante tau nih saat ibadah puasa kita kan sering kurang tidur karena ibadahnya sampai larut nih. Akan mudah terkena sariawan dan panas dalam. Bisa dicegah dengan minum Adem Saricinkuk. Ya, karena puasa dengan Adem Saricinkuk cepat Ademnya. Yaudah Ebi, sekarang kita udah kasih informasi juga untuk pemirsa yang ada di rumah. Mendingan sekarang kita masuk ke ada kuis Adem Saricinkuk. Ada 500 ribu rupiah yang mau dikasih kakamirsa. Telepon di nomor di bawah ini di 021 536 777 99. Passwordnya kalau kita bilang puasa dengan Adem Saricinkuk, jawabannya cepat Ademnya. Cepat Ademnya. Halo, puasa dengan Adem Saricinkuk. Cepat Ademnya. Wih semangat banget, dengan siapa dimana? Dengan Harlina di Padang. Di Padang, 5 Padang nyobuk. Di Pariaman bunuh. Di Pariaman abunuh. Di Pariaman abunuh. Bunuh. Oke, kalau gitu langsung aja kita kasih pertanyaannya. Pertanyaannya. Pertanyaannya adalah ekstrak buah apa saja yang terkandung dalam Adem Saricinkuk? Apakah A? Lemon. B. Jaruk nipis. C. Apel. D. Semua benar. Apa? Ebi. D. Semua benar. Ebi gak ucing lagi. Ebi gak ucing lagi. 500 ribu rupiah. Makasih Ebi. Dibotong pajak. Yang pasti dipersembahkan oleh Adam Saricinkuk. Dan belum beruntung, tenang aja. Besok kita bakalan bagi-bagiin hadiah lagi. Dan masih ada info Adam lagi nih. Gimana Ebi? Oke, oke, oke. Teman-teman juga bisa ikutin quiz twitternya. Dengan follow at adamsari underscore id. Abis follow. Abis follow bisa ikutin quiznya. Jangan lupa hashtagnya. Hashtag cingkuadam. Dan mention ke at adamsari underscore id. Ebi. Tag atau mention minimal tiga orang teman kamu. Nah, pokoknya nih puasa dengan Adam Saricinkuk. Cepet Adam ya. Ebi. Kita balik lagi abis yang ini ya. Tetap di ada-ada aja. Ada sejadah panjang terbentang. Tambah tumbuh dan sunjung. Di atas sejadah yang panjang ini. Di selingin terkenarin terupsi. Ada gak ada tetap apa aja ada. Ada gak ada tetap apa aja ada. Ada gak ada tetap apa aja ada. Iya terimakasih anda yang masih menyaksikan, ada-ada aja. Apa yang harus dilakukan suami ketika sudah mempunyai istri lebih dari satu? Adil pasti. Adil, tapi adilnya itu ya bukan hanya ada secara materi, tapi secara perasaan. Walaupun Allah sudah mengingatkan kamu tidak akan sanggup berlaku adil walaupun kamu sangat ingin. Dalam surah Anissa ayat ke-129. Tapi sebagai manusia harus berusaha. Dan tidak condong kepada satu istri saja, tapi harus memberikan perasaan yang sama walaupun memang sangat sulit. Itu suaminya, kalau istrinya yang sudah terpoligami apa yang harus dilakukan? Harus mawas diri melihat diri dan melihat ini bukan sebuah dosa, ini sebagai ujian. Apakah dia lulus di uji, karena manusia ini tidak bisa memilih soal-soal ujian. Manusia itu peserta ujian, pasti di uji walaupun dia menikah atau tidak menikah, dia poligami atau tidak poligami tetap di uji. Nah, kita tidak bisa memilih soal-soal ujian kita, tapi kita bisa memilih jawaban-jawaban yang Allah sudah siapkan. Jadi selalu ada jalan keluar bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang menempatkan dirinya menjadi orang-orang takwa, pasti selalu ada waw. Selalu. Itu janji Allah. Dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi suami kita itu bukan memberikan rezeki. Bukan bos kita, bukan siapapun, tapi Allah Arazak yang memberikan kita rezeki. Selama kita mau taat dan mau selalu usaha. Mungkin rezeki istri dititipkan lewat suami, bisa ya? Allah bilang apa? Aku mampukan kamu kalau suami istri. Jadi menikah itu memang memberikan banyak keberkahan. Ya, menyelesaikan setengah dari agama kita. Maka menikah ini menjadi ladang amal soleh. Tapi menikah ini bukan hanya jalan di taman-taman bunga yang wangi, tapi juga di semak beluka dan onak-onak. Nah, kita melihat nih ketika pernikahan ini bertemunya dua manusia yang tidak sempurna, tapi mau berbagi sabar dan syukur. Nah, ketika ada badai datang, sejauh mana kita lebih kencang berpegangan. Bukan untuk melepaskan diri. Karena kalau misalnya... Lampir bercerai berai. Iya, kan kalau ada yang sudah tidak cocok lagi bilangnya gini, saya bercerai ini kan karena sudah tidak ada kecocokan di antara kita. Lah, kapan pernah cocok? Menikah kan dua manusia yang tidak cocok. Setuju. Benar kan? Tetap beda sama kasus saya yang tadi aku ceritain ya Ustazah ya. Insya Allah. Pokoknya ini menjadi ujian dan insya Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Amin, amin ya Rabbah. Amin. Ya itu dia ya. Tapi dilakukan dengan baik-baik juga jangan sampai jadi istri kedua karena jadi merong-rong hubungan suami istri orang lain gitu ya. Justru harus menjalin silaturahim kepada istri yang pertama seperti Bella nih insya Allah. Mudah-mudahan Bella ya. Kalau Maggie kan sempat berpisah tapi akhirnya kembali lagi. Dan hujung dan hubungannya baik ya. Alhamdulillah. Iya. Tapi yang saya ratu gitu tuh. Yang kedua siap dipoligami tapi ketika suami yang memutuskan oleh yang ketiga mereka juga gak mau. Enggak boleh boleh. Ebi. Kalau sesuai syarat ya. Ebi. Mau kemana? Ebi mau main. Ebi mau main. Main apa lagi sih? Itu yang dikasih Omipan. Apa? Itu bola-bola. Oh kan tadi boleh aja gede. Ini tadi bola-bola kecil. Eh sini deh. Tante Bella. Tante Maggie. Omipan jatuh aja. Iya aku di sini. Enggak boleh main. Buat anak kecil. Sini. Cepet-cepet. Sini. Tante Melina. Tante Bella. Ini Ebi punya main bola-bola. Kita main apa sih? Main apa sih? Ebi juga main di sini tau. Terus? Emang muat badannya kan. Badannya besar. Muat. Ebi mah kalau main di sini emang muat. Terus? Ah! Ah! Hi ToriMan. Ho! Hi ToriMan lagi apa? Oh ini temennya Ebi. Ebi bikin aku kaget. Iya dong Kak.. Baba muda jadi kaget Ini malam muda. Tante ini Dia ToriMan mau berbagi loh. Iya. Iya, kita mau berbagi juga sama penonton di rumah, gantiin di sini deh. Masuk ke ada kuis hatari. Oke, yang pastinya nih buat temen yang ada di rumah, biskuit hatari ini. Nih, biskuit hatari ini adalah biskuit kesukan Ebi Tante dan Om Irfan. Biskuit ini renyahnya berlapis-lapis ditambah taburan gula di atasnya. Tuh, manisnya tuh pas banget. Dan ini enak banget dan pas menjadi teman berbuka ditambah dengan susu atau teh hangat. Dan tau gak pemirsa, hatari Sihong Puff ini terbuat dari bahan pilihan dan diolah secara higienit. Nah ini dia nih, enak banget ya kan. Ini yang pastinya terdapat kandungan glukosa di dalamnya sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Yang digunakan untuk aktivitas otot, aktivitas otak dan pasti mereka suka hatari biskuit yang enak dan renyahnya berlapis-lapis. Aduh gulanya tuh banyak banget ini pas banget kalo misalnya kita lagi buka puasa tapi ternyata kejebak macet. Udah pokoknya stok aja nih namanya hatari Sihong Puff. Oke, langsung aja nih ini kan adalah produk hatari yang best seller Ebi. Sihong Puff. Betul. Yana bagi-bagi ade ayo tante. Ayo, gimana caranya? Ada uang 500 ribu rupiah, langsung aja telpon ke nomor dibawah ini. 021-536-799 passwordnya? Biskuit Tatari, passwordnya enaknya hanya berlapis-lapis. Halo. Biskuit Tatari. Ternyanya berlapis-lapis. Oke. Bangan siapa dimana? Iti di Tasik Malaya. Hai, Tasik Malaya. Pertanyaannya Ebi. Pertanyaannya, terdiri dari berapa huruf kakata H, Tari? A6, B8, yang ada. A6. Betul. Ebi musik dulu. Ebi jawabannya adalah. Jawabannya adalah. Jawabannya adalah. Kering gak kucing lagi. Kering gak kucing lagi. Selamat dapat 500 ribu rupiah dipotong pajang dipersembangkan oleh Biskuit Hatari. Ini renyahnya berlapis-lapis. Dan yang belum kebagian hadiah, tenang aja ya. Besok kita bakal ketemu lagi dan telepon lagi. Nomernya makanya dicatat. Sampai ketemu besok di kuis yang lain. Oke, selamat ya untuk para pemenang. Dan juga selamat juga nih buat istri-istri ini ya. Mudah-mudahan ini ada sebuah amanah juga ya Usazah ya. Ini kan waktu yang tepat kita untuk mentransformasi diri supaya lebih baik lagi. Lebih seleka lagi, lebih rajin lagi, lebih sabar lagi supaya nanti keluar menjadi pemenangnya. Jangan pernah merasa jadi benar sendiri. Gak pernah. Saya yang paling benar sendiri untuk menyalakan istri tuanya dan sebagainya ya. Insya Allah di sini gak ada dan yang lain juga insya Allah gak ada. Amin, insya Allah amin. Salam ya buat siapa? Siapa istri? Karido Wati. Karido Wati, salam. Mudah-mudahan komunikasi udah lancar bisa jauh lebih baik lagi dari sekarang ya. Amin. Mana, 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 mana. Ayo hatari men. Hatari men bagi miskri. Alhamdulillah rejeki anak soleha. Semuanya tuh Usazah dulu, Usazah. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Ambil lagi, ambil lagi. Ambil lagi. Ambil lagi. Ambil lagi. Semuanya. Ambil lagi gak itu, ambil lagi di situ maksudnya. Oh gitu, baiklah. Ambil lagi. Punya gak apa-apa entar aja. Oh banyak. Terima kasih ya. Yang jelas harus tahu hak dan kewajibannya apa yang Usazahukan. Dan jangan merasa benar sendiri. Betul. Jangan pernah merasa benar sendiri. Tapi yang paling benar sih kalau setiap sore menunggu azan maju. Tadang kita di sini mudah-mudahan. Dari bintang tamu-bintang tamu ini bisa jadi dapet ilmunya juga ya. Tidak. 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 Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy. Tidak. 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 Tidak.